Bisa terjadi masalah seperti ini karena proses naturalisasinya kurang cepat. Federasi Sepak Bola Argentina, AFA, dilaporkan bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah piala dunia U20 2023. Argentina akan menggantikan peran tuan rumah yang harusnya menjadi milik Indonesia. Kabar itu disampaikan oleh jurnalis Teichsports, Gaston Edul, melalui akun Twitternya, Senin 27 Maret 2023. Gaston Edul merupakan jurnalis top Argentina yang memiliki kedekatan dengan Federasi Sepak Bola Argentina, AFA. Dia bersama Teichsports selalu memiliki informasi utama dari Federasi Argentina hingga pemain-pemain top seperti Lionel Messi. Gaston Edul menyebut pengundian di Indonesia dibatalkan karena alasan politik. Piala dunia U20 yang akan digelar di Indonesia dan harus dimainkan pada bulan Mei. Untuk alasan non sepak bola politik pengundian ditunda, tulisnya, Argentina bakal gantikan Indonesia. Gaston Edul lalu menulis Federasi Sepak Bola Argentina siap menjadi tuan rumah pengganti untuk piala dunia U20 2023. Jika tidak bisa dilakukan di Indonesia, AFA telah menominasikan Argentina sebagai tempat yang memungkinkan. FIFA belum mengubah venue dan untuk saat ini dimainkan di Indonesia, lanjutnya. Indonesia baru saja mendapatkan pukulan telak akibat FIFA memutuskan untuk tidak jadi menggelar pengundian babak penyisihan Piala Dunia U20 2023 di Bali pada tanggal 31 Maret 2023. Argentina U20 tidak lolos Piala Dunia U20. Timnas Argentina U20 sebenarnya tidak lolos ke Piala Dunia U20. Tim racikan pelatih Javier Mascherano gagal bersaing dengan Brazil, Colombia, Ecuador, dan Uruguay yang lolos sebagai wakil dari zona conmebol. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto menyebut bahwa pemain keturunan, Sain Patinama akan bergabung sesi latihan menjelang laga kedua menghadapi Burundi. Namun Patinama tidak akan tampil pada laga kedua yang akan berlangsung pada selasa tanggal 28 Maret 2023, malam WIB. Sebagaimana diketahui, Patinama tiba di Jakarta pada minggu tanggal 26 Maret 2023. Namun masih simpang siur mengenai tujuan kedatangan Patinama ke Indonesia. Nova Arianto kemudian mengatakan bahwa Patinama akan ikut bergabung ke skuad Timnas Indonesia. Pemain yang berkarir di klub Norwegia, Viking FK itu akan mengikuti sesi latihan jelang laga kedua menghadapi Burundi. Sain Patinama direncanakan akan ikut latihan mas, kata Nova kepada sportstars.id melalui pesan singkat, Senin tanggal 27 Maret 2023. Namun sayang, besar kemungkinan proses perpindahan federasi Patinama belum rampung. Sebab Nova menyatakan bahwa Patinama belum bisa tampil di laga kedua nanti. Tetapi tidak akan tampil pada pertandingan besok, ujar X-Beg tengah Persib Bandung dan Sriwijaya FC itu. Di lain pihak, Sain Patinama menghidupkan kembali spekulasi tampil di lag kedua Indonesia vs Burundi usai memamerkan tiket pesawat menuju Indonesia, Sabtu, 25.03. Lewat instastory miliknya, Sain memamerkan tiket pesawat dengan keterangan dari Amsterdam menuju Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta. Sampai bertemu secepatnya, tulis Sain sambil menyertakan bendera Indonesia. Patinama merupakan salah satu nama yang dipanggil Sinta Eyong untuk memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Magdei Maret tahun 2023 melawan Burundi. Namun, pemain keturunan Indonesia dan Belanda itu sempat dikabarkan tak bisa membela skuad Garuda lantaran masih ada permasalahan Ali Federasi. Kini pemain yang bermain di klub Viking FK itu pun berpeluang menjalani debut resmi bersama timnas Indonesia pada lag kedua melawan Burundi di FIFA Magdei Maret tahun 2023. Pemain bertahan 24 tahun itu bisa segera bergabung dengan beberapa pemain keturunan lainnya seperti Jordi Amat, Elkan Bakngot, Stefano Lilipali, dan Mark Klok. Sinta Eyong bakal mendapat keuntungan jika Patinama diizinkan memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Sebab, pemain berdara Ambon tersebut bisa bermain di berbagai posisi termasuk back kiri dan gelandang bertahan. Indonesia baru saja mengalahkan Burundi 3-1 di laga perdana FIFA Magdei Maret tahun 2023, pasukan Garuda selanjutnya akan menghadapi tim yang sama di lokasi sama pada Selasa, 28 per 3. Elkan Bakot menyayangkan Sain Patinama dan Sandi Wals absen bela timnas Indonesia. Menghadapi Burundi pada FIFA Magdei Maret tahun 2023. Menurutnya, kualitas yang dimiliki kedua pemain naturalisasi tersebut bakal memberikan dampak positif kepada skuad Garuda. Iya, sangat disayangkan mereka berdua tidak ada di sini. Mereka berdua memiliki kualitas yang tinggi, jadi akan bagus jika ada mereka, kata Elkan. Sejatinya Sain sempat masuk dalam daftar 28 nama yang dipanggil Sinta Eyong untuk menghadapi Burundi. Namun pemain berusia 24 tahun itu batal menjalani debut bersama timnas Indonesia karena proses perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia belum sepenuhnya rampung. Padahal beberapa waktu lalu, sekjen PSSI yakni Yunus Nusi mengungkapkan kalau proses perpindahan federasi pemain Viking FK itu sudah rampung. Berbeda dengan Sain, Sandi memang tidak dipanggil Sinta Eyong pada FIFA Magdei melawan Burundi. Justin Hupner memilih gabung timnas Belanda U20 Justin Hupner memilih untuk bergabung dengan Training Camp TC, Belanda U20, dibanding berlatih bersama timnas Indonesia U20. Apakah ini pertanda bahwa Justin Hupner batal dinaturalisasi untuk membela Indonesia di Biala Dunia U20 2023 nanti? Nama Justin Hupner memang masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk membela Belanda U20. Kini, Hupner terlihat sudah berada di Marbella Football Center, Spanyol. Lokasi tersebut merupakan venue pertandingan persahabatan antara timnas Belanda U20 melawan Perancis. Justin Hupner akan membela timnas Belanda U20 dalam turnamen yang bertajuk yang Stars Week National Thames. Justin Hupner memperlihatkan dirinya tengah berlatih menggunakan seragam timnas Belanda melalui unggahan di Instagram Story, Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023. Tangkapan layar Instagram Story Justin Hupner kemudian tersebar di media sosial Twitter. Salah satu akun yang mengunggahnya adalah Ad Fakta Sepak Bola. Unggahan itu pun mendapat beragam respons dari warganet. Namun menariknya, banyak dari mereka yang tidak mengemukakan kekecewaan dan justru berharap Justin Hupner batal dinaturalisasi dan terus fokus bersama timnas Belanda, masa depan Justin Hupner perihal tim nasional menjadi polemik belakangan ini. Back Wolverhampton U21 itu tengah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI, tetapi menatpat panggilan membela timnas Belanda U20. di lain pihak.